Ya pemirsa, setelah viral di media sosial, belasan remaja di kota Toboli, Kabupaten Bangka Selatan diamankan polisi, usai melakukan perang sarung yang dibentuk seperti cambuk. Belasan remaja beserta para orang tua pelaku perang sarung langsung mendapat pembinaan dari aparat kepolisian. Belasan remaja di kota Toboli, Kabupaten Bangka Selatan iseng melakukan perang sarung yang dibentuk seperti cambuk. Video perang sarung tersebut sempat beredar di media sosial WhatsApp. Dalam tayangan video tersebut, nampak dua kelompok remaja saling pukul dengan menggunakan kain sarung yang dibentuk seperti cambuk dan ditonton oleh remaja lainnya. Dihawatirkan berdampak negatif dan berpotensi mengganggu kamtipmas, anggota opsional Satreskrimpores Bangka Selatan bersama tim patroli URC Samapta langsung melakukan sweeping dan mengamankan belasan remaja tanggung tersebut. Belasan remaja bersama barang bukti kain sarung yang dibentuk seperti cambuk tersebut dibawa ke kantor polisi untuk didata dan dimintai keterangan, serta diberikan pembinaan oleh aparat kepolisian. Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan mengatakan pihaknya juga memanggil orang tua remaja tersebut untuk diberikan informasi dan arahan. Setelah dilakukan pembinaan, belasan remaja tersebut kemudian dikembalikan kepada orang tua agar mendapat pengawasan. Sarung, kita takutnya menjadi tradisi, makanya setiap malam kita pam dan apabila digabitin anak pemuda, kita bawa ke kantor dan bilang pembinaan. Sejauhnya sudah banyak yang kita buat pembinaan? Sudah banyak yang pembinaan, berapa hari ini, tiga hari ini, setiap malam kita mendapatkan pemuda yang akan menyesuaikan perang sarung. Sehingga pada orang tua, kita menyambut kuasa ini dengan nikmat, kegiatan-kegiatan seperti itu ya, kalau dibiasakan atau dibiarkan akan menjadi adat, jadi kita tak akan minum. Motif perang sarung tersebut sebenarnya hanya iseng, namun bisa berubah menjadi kebiasaan yang berdampak negatif dan berpotensi mengganggu kamtipmas sehingga perlu dilakukan penindakan secara humanis. Pihak kepolisian terus melakukan patroli dan sweeping di beberapa titik yang menjadi titik kumpul para remaja guna mencegah kegiatan negatif yang berpotensi mengganggu kamtipmas. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Wiwin Suseno, Ainyus melaporkan.